Dan akan mengubah image aku juga sebenarnya Tapi kalau udah tayang ini akan mengubah image aku sebagai Ratu Sofia yang dulu-dulu kan orang taunya kayak Ratu Sofia anak kecil gitu Dan film-film aku juga dulu karakter aku ya anak-anak baik Anak kecil, anak pesantren kayak gitu-gitu kan Kalau emisi ini bener-bener berbeda Sangat-sangat berbeda, 100% berbeda Jadi ya aku cuma bisa bilang Ini akan merubah image aku sih sebenarnya Orang-orang pasti ngeliat aku bakal beda Cuman itu oke, aku suka tantangan Aku menerima film ini karena aku emang happy dengan tantangannya Dan aku mau melakukan tantangan itu dengan bank Rizimut katanya gak dirasuin sama Aih ya? Gimana, gimana? Siap gak sih? Ini kan bisa dikatakan bisa merubah image Takutnya biasa namanya netizen ya Merubah mentalmu kira-kira udah siap Sangat siap karena aku kan gak mau start disitu-situ aja Aku gak mau orang-orang tuh taunya sebagai aku Ratu Sofia, Lily, DJS Ratu Sofia, Herlina Ratu Sofia, Mungkar, segala macem Aku tuh kan maunya selalu mencari terus kan Karakter-karakter baru yang belum pernah aku lakuin sebelumnya Contohnya ini, ini karakter yang belum pernah aku sentuh Ini karakter baru buat aku Tantangan baru juga buat aku Berbeda banget sama yang sebelumnya Yang jelas bakal merubah image Aku sangat-sangat terima nanti kalau misalnya bakal kayak Iya Ratu udah beda banget ya Iya Ratu ini, kok Ratu berani sih ngambil peran yang kayak gini Aku gak masalah Karena ya itu, aku kan gak mau start disitu-situ aja Aku pasti bakal mencari terus Karena kita kan gak boleh merasa puas ya Kita harus tetap menggali terus apa yang belum kita lakuin Karena masih banyak banget karakter-karakter yang belum aku lakuin juga Yang belum aku dapetin Jadi ketika aku dapet karakter baru kayak gini Aku gak akan buang-buang tenaga untuk mikir Nggak, aku pasti bakal langsung ambil Tapi bisa dapet karakter ambil Bo kan syuting di horror dulu kan sudah berkali-kali Iya, ada gak sih pengalaman mistis yang lo rasakan ketika lo menyerangkan Atau ketika lo di lokasi syuting kejadian apa, kejadian aneh, segala macam Iya, ini pertanyaan udah seribu kali ya sebenernya Dan jawaban gue tetap sama Gue tuh orangnya, bukannya gak percaya Tapi gue orangnya gak sensitif, lempeng banget Jadi gue gak pernah dari kecil pun yang merasakan aura-aura negatif hantu-hantu itu gue gak pernah Even gue syuting film horror terus Di tempat horror itu gue gak pernah digangguin sama sekali Karena ya gue pun gak pernah mikirin itu gitu Itu kan sebenernya sugest ya Kayak, iya memang ada kita udah berdampingan Tapi kan kalau misalnya kita sugestnya itu tuh kayak Kayak, ih serem deh tempatnya Pasti ada aja gitu hal-hal yang tiba-tiba terjadi gitu loh Cuma karena gue orangnya sangat bodo amatan dan selalu heavy fun aja Dimana pun gue kerja Jadi gue yang kayak, ya udah aja gue gak pernah mikir tentang hantu-hantu Alhamdulillahnya gak pernah diganggu sih, alhamdulillah banget Sempet proyek ini kayaknya sempet gak direstuin sama bokop atau sama ada-ada sih Bukan gak direstuin sih, awalnya gue ya kayak sedikit berat hati untuk ngambil Awalnya kayak gue tuh kayak bukan takut dengan image gue yang bakal berubah ya Tapi lebih ke, aduh daripada gue harus repot-repot ntar papa gimana-gimana segala macem kan Kayaknya gak usah deh Tapi kesini-sini gue mikir ini harusnya ada jalan keluarnya sih Maksudnya gak mungkin ini proyek yang ceritanya sebagus ini Dan karakter gue sebagus ini tuh gue tolak gitu aja Dan gue cari tuh jalan keluarnya, kita juga ngobrol sama produksi segala macem Ini anaknya gimana? Kalau misalnya gue melakukan sesuatu itu Gak pakai body double gue gak bisa Gue bilang gak gitu Tapi mungkin cheating-cheating bisa Cuman kan tetep aja, nanti kalau ketika tayang kan orang-orang ngeliatnya itu sebagai gue Tapi kan itu pandangan orang lain Yang penting bokap nyokap itu taunya itu bukan gue Itu juga gak semua Ada beberapa yang gue gak available untuk melakukan itu Itu bakal diganti sama body double Karena biasanya juga kalau ada film atau series yang Ya kalau bisa bilang 21 plus lah ya Pasti kan ada pemain yang emang kayaknya gue mau bokap double-double aja deh Untuk shot yang ini gitu kan Gue bakal ngelakuin itu Tapi kalau misalnya gue ngerasa gue bisa dan aman untuk melakukan shot yang ini Gue bakal ambil tanpa body double-double aja deh Jadi kan itu sebenarnya gitu Jadi ya begitu lah Dan itu pertimbangan awalnya sama keluarga gue kan kayak ini gimana ya gitu kan Cuman untungnya papapun yang kayak yaudah selagi aman ambil aja gak apa-apa Jadi sudah rapet terus tuh Sudah rapet terus tuh Tinggal nanti kita lihat ototayang kayak gimana Karena hasilnya ya jelas kan nanti kita bisa jelasin Itu bukan aku Aku beri dobel dan segala macemnya gitu-gitu Riset gak? Lalu yang riset gak sih? Hah? Riset? Riset? Lalu yang riset Gua cari referensi ya ini jadi wanita yang berdosa banget ya ini Aku tuh lebih suka bikin hal baru ya Jadi kecuali aku udah buntung banget nih Kayak waktu itu film aku sebelumnya aku udah buntung banget Aku tuh kayaknya gue harus riset deh Kayaknya gue harus mencari referensi kan gitu Kalau yang ini tuh aku mencari hal baru Aku mencari karakter itu sendiri gitu Enggak ngikut referensi yang lain kayak gitu loh Jadi Shersha ini punya karakter sendiri yang aku bikin Yang aku diskusin sama seradara dan produksi Segala macem kayak gitu-gitu Jadi aku gak ada riset untuk karakternya Shersha Tapi mungkin riset untuk adegan-adegannya ada Misalnya kayak riset adegan tenggelam lah Atau segala macem kayak gitu-gitu kan emang harus di riset kan Ini enaknya gimana Apa namanya ekspresinya kayak gimana Segala macem gitu-gitu sih Selamat menikmati